Assalamualaikum teman-teman Seperti apa sih kehidupan di Dubai? Apa betul liburan ke Dubai itu mahal? Eits, itu pasti pikiran kamu sebelum nonton video ini di Funtime Channel Abis nonton video ini sampai habis, pikiran kamu bisa berubah deh Kamu akan berpikir, oh ternyata kamu bisa berlibur murah ke Dubai tanpa mengurangi keseruannya loh Yuk rencanakan liburan Dubai kamu bersama Funtime Channel teman-teman Subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa terus liburan mewah, seru dan mengesankan sekeluarga dengan budget yang hemat dan murah Menurut berita dan informasi dari banyak turis nih, kehidupan di Dubai memang serba mewah Mulai dari mobil mewah yang berkebaran di mana-mana, ATM emas hingga hotel berbintang landanan para milioner Karena Dubai memiliki gedung pecahkan langit yang tertinggi di dunia, yaitu Burj Khalifa Dubai juga memiliki kebun bunga terbesar di dunia, yaitu Miracle Garden Dan salah satu hotel termahal dan terpewah di dunia, Atlantis Hotel dibangun di atas Pulau Buatan di Dubai Kamu pernah denger permainan tenis di langit? Kalau kamu mau coba, kamu bisa pergi ke Dubai Dubai yang tandus mendirikan dua pulau buatan yang sangat indah Di Dubai, kamu bisa main ski kapan saja tanpa harus menunggu musim salju Gimana? Apakah kamu udah terpukau dengan kehidupan serba mewah di Dubai yang tadi aku ceritain? Pastinya ya Memang betul sih, Dubai merupakan sebuah negara yang terkenal akan kekayaannya Tetapi bukan berarti berlibur ke Dubai selalu mahal dan serba mahal loh FunPen Channel akan memberikan tips mudah untuk liburan murah ke Dubai buat teman-teman semua nih Tonton sampai habis ya videonya Jangan di skip karena banyak info dan tips yang sangat bermanfaat yang aku sharing disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke aku mulai dari tips liburan murah ke Dubai ya Anggapan bahwa pariwisata ke Dubai haruslah mahal ternyata tidak sepenuhnya benar Memang betul kamu harus merogoh kocek lebih dalam jika ingin menikmati kemewahan hotel berbintang Sambil memakai perhiasan emas mewah dari pasar emas di Dubai Tapi bukan hal yang mustahil kok untuk menikmati keindahan Dubai dengan budget yang terjangkau Kamu bisa tetap menikmati wisata Dubai tanpa mengurangi keseruan dan momen berharga dengan harga murah Hanya dengan mengaplikasikan beberapa tips berikut ini Simak ya teman-teman! Pertama, mencari penerbangan murah Karena jaraknya yang jauh waktu perjalanan dari Jakarta sekitar 8 hingga 9 jam Maka otomatis harga penerbangannya juga cenderung mahal Tapi, kalau kamu rajin mengikuti informasi promosi Maka kamu bisa mendapatkan tiket penerbangan murah ke Dubai Sebagai contoh nih ya Harga tiket Qatar Airways Jakarta-Dubai via Doha Bisa kamu dapatkan hanya dengan 4,3 juta rupiah aja Untuk pulang pergi apabila ada promo Selain Qatar Airways, banyak maskapai penerbangan lain yang melayani penerbangan ke Dubai Berikut nama-namanya Thai Airways, Royal Brunei, Yemenia, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Etihad, Emirates, dan Garuda Indonesia Kamu bisa memilih maskapai favorit dengan rajin mencari informasi travel fair dan promo yang dilakukan maskapai penerbangan tersebut Kalau aku sih senengnya pakai Emirates ya Karena banyak hadiahnya untuk anak-anak Seperti yang udah aku share di video Indonesia Trip ke Turki dan Dubai Kalian bisa tonton yang tampilnya seperti ini ya Di video ini aku share info cara naik kelas ekonomi rasa kelas bisnis pesawat Emirates Cus nonton di Youtube Funtime Channel Wak Lanjut Jangan lupa kamu juga perlu mengajukan visa untuk berwisata ke Dubai Tips agar memperoleh visa dengan murah adalah Dengan mengajukannya secara personal tanpa agen perjalanan Kamu bisa melakukannya secara online Dengan waktu selama kurang lebih 1 bulan sebelum keberangkatan Tips yang kedua memanfaatkan transportasi umum yang murah Umumnya sebagian besar turis menggunakan Dubai City Bus Tour untuk menjelajahi Dubai atau taksi Dubai Sayangnya harga ini tergolong cukup mahal untuk ukuran budget traveler Kalau naik taksi jarak deket aja bisa keluar kocek 500 ribu sampai dengan 1 jutaan Wak Jika kamu ingin memperoleh harga lebih murah Ternyata ada alternatif transportasi umum yang bisa diambil loh Contohnya bis, metro, dan waterbus Dubai memberikan fasilitas transportasi umum yang cukup baik Sehingga kamu bisa memilih harga yang pas di kantong jika mengumpulkan lebih banyak informasi Tips yang ketiga adalah memilih akomodasi yang terjangkau Setelah ongkos penerbangan tentunya beban dari liburan terberat kedua adalah biaya akomodasi Bener gak? Nah tarif hotel atau hostel di Dubai cukup terjangkau loh Yakni mulai ada yang 200 ribu rupiah per malam Beberapa contohnya adalah Easy Hotel Sebuah budget hotel terkenal di Dubai nih Selain itu ada juga Dubai Yacht Hostel yang lokasinya tak jauh dari Dubai International Airport Atau kalau kamu mau penginapan yang bagus dan murah Ada loh Hotel Bintang 3 Fasilitas Bintang 5 di deket Airport Dubai lagi Aku udah review hotelnya Kamu bisa tonton di Funtime Channel Cari judulnya Hotel Bagus Murah Hampton by Hilton Airport Dubai Dengan thumbnail seperti ini ya wak Kalian bisa lihat di playlist Traveling Dubai Aku cantumin juga linknya di deskripsi box dan e-card Biar kamu mudah mencarinya Dan kamu bisa memperoleh harga yang lebih murah lagi dengan beberapa tips berikut Memilih tanggal liburan off season Atau saat musim panas sepanjang bulan Mei sampai September Dimana harga akomodasi jauh lebih murah Selain itu kamu juga bisa memilih apartemen atau hostel ketimbang hotel Dan mencari penginapan sewaan murah di Airbnb Lalu kamu juga bisa memanfaatkan coadsurfing dan tinggal di rumah warga lokal wak Oke lanjut tips yang keempat Makan minum murah di Dubai Dimana tuh nyarinya Tentunya kamu juga harus bertahan hidup di Dubai Dengan tetap makan dan minum sehari minima 3 kali bukan Nah berhemat saat traveling bukan berarti kamu tidak boleh mencicipi makanan lokal loh Kamu bahkan disarankan untuk memuaskan wisata dengan berkuliner murah di Dubai Untuk mendapatkan makanan murah jangan mencoba masuk ke cafe atau restoran mewah di sana Seperti di Dubai Mall dan Emirat Mall karena harganya cukup menguras kantong Kamu bisa memperoleh kelezatan kuliner lokal dengan bersantap di kedai atau warung makan yang ada di sepanjang jalan Selain itu coba juga beberapa supermarket ternama seperti Carrefour yang menyediakan food court dengan pembelian makanan dalam satuan berat Kalian juga bisa memasak sendiri kalau sewa apartemen atau Airbnb yang ada dapurnya Jauh lebih hemat dan murah harganya dibanding makanan di cafeteria macam ortaknya Dubai Dengan demikian kamu bisa makan murah dan menyesuaikan dengan budget Oke lanjut tips yang kelima Memilih objek wisata murah atau gratis Meskipun identik dengan kata mahal namun nyatanya ada loh beberapa objek wisata yang murah bahkan gratis di Dubai Salah satunya adalah The Dubai Fountain yang berada tepat di depan bangunan tertinggi di dunia Burj Khalifa Di Dubai Fountain merupakan atraksi air mancur menari di mana gerakan airnya mengikuti setiap nada dari musik yang mengiringinya Setiap malam lokasi atraksi ini penuh dipenuhin oleh para traveler nih Atraksi lainnya adalah wisata air gratis di pantai Jumeirah Di mana pengunjung bisa berenang di laut atau hanya sekedar menikmati matahari terbenam tanpa perlu membayar tiket masuk Aku udah buatin full videonya juga di playlist Traveling Dubai ya Wak Dan linknya juga aku cantumin di deskripsi box Kalian bisa enjoy nonton sambil dapetin info lengkapnya Gimana? Kalian udah siap untuk berhibur ke Dubai? Eits sebelum menyusun itinerary yuk cek dulu 10 tempat wisata gratis dan wisata murah meriah di Dubai berikut ini Fun Time Channel udah rangkumin ke kamu 10 tempat wisata gratis nih Teman-teman simak ya Pertama ada Burj Al Arab Siapa yang tidak tahu hotel mewah Burj Al Arab yang berdiri gagah di atas pulau buatan ini Hotel mewah yang disebut-sebut berbintang tujuh ini dirancang oleh seorang asistektor bernama Tom Wright Selain bentuknya yang unik hotel ini juga terkenal akan ketinggiannya yang mencapai 321 meter Wow Sehingga dinobatkan sebagai urutan keempat hotel tertinggi di dunia nih Burj Al Arab berhasil menjadi ikon dari Dubai karena memiliki asistektur yang indah dan mewah Jika kamu bersedia merogok kocek lebih dalam nih wak Kamu bisa mencoba menginap di hotel yang berdiri sekitar 280 meter dari lepas pantai Teluk Persia ini Wow Dengan harga sekitar 20 hingga 30 jutaan per malamnya itu udah yang paling hemat wak Wisata gratis yang kedua ada Jumeirah Beach Yaitu Jumeirah Beach adalah pantai terkenal di kalangan turis di Dubai Pantai ini membentang sejauh 7 km dengan pasir putih dan lautnya yang biru jernih Di antara 7 pantai Jumeirah terdapat 2 pantai yang menyatu yaitu pantai di Jumeirah Park dan Wild Wadi Ketika sedang berkunjung ke Dubai tidak ada salahnya loh untuk bersantai sejenak dan berbaring di atas pasir putih Sambil menikmati indahnya matahari terbenam di Dubai Oke lanjut Wisata gratis yang ketiga ada Dubai Mall Jika kamu tidak ingin melewatkan hobi belanja kamu saat berlibur ke Dubai Maka kamu sebaiknya mengunjungi Dubai Mall Dubai Mall merupakan tempat perbelanjaan terluas di Dubai Dan termasuk salah satu mall paling besar di dunia nih Berbagai merek terkenal bisa kamu temukan di sini Namun untuk memperoleh harga terbaik Datanglah pada saat Dubai Shopping Festival yang diadakan setiap tahun Sehingga bisa mendapatkan berbagai macam promo dan diskon yang banyak banget di sini Dubai Mall juga memiliki toko permen terbesar di dunia Yang dapat memanjakan para pencinta permen dan makanan manis Ditambah kamu bisa berfoto di dalam gedungnya yang megah dengan akwarium berukuran besar Anggap aja lagi di Sea World ya kan Tapi kali ini di Dubai dan gratis Wisata keempat yang gratis juga nih Wak Yang sering disebut sebagai Palm Island atau Pulau Palm Merupakan suatu dari 10 tempat wisata di Dubai yang wajib dikunjungi ketika sedang kamu berada di sini Pulau buatan ini memiliki bentuk yang sangat unik dan menjadi surga bagi wisatawan Karena dilengkapi dengan berbagai tempat wisata Hotel dan tempat perbelanjaan Tempat wisata yang tersedia antara lain adalah taman hiburan Pantai, akwarium, tempat olahraga air dan masih banyak lagi Pulau Palm yang dijuluki sebagai pulau impian ini Memang tempat yang tepat bagi wisatawan yang ingin dimanjakan dengan berbagai fasilitas hiburan mewah Walaupun hiburannya mewah tapi tetap gratis karena gak ada tiket masuk Kalian bisa nonton The Palm Fountain ya Jadi air mancur yang menari-nari juga Cuma lebih besar dari yang di Dubai Mall Wisata gratis berikutnya ada Burj Khalifa Nah Burj Khalifa ini merupakan menara tertinggi di dunia Yang dibangun oleh seorang asitek jenius Bangunan ini dibangun di tengah padang pasir dan cocok bagi para wisatawan yang menggemari pemandangan luar biasa indah Kamu bisa mencapai bangunan ini hingga puncaknya loh Untuk melihat pemandangan Dubai secara menyeluruh Kamu juga akan disuguhi presentasi melalui sebuah monitor multimedia mengenai sejarah kota Dubai Menara yang memiliki 153 lantai ini juga dibangun dengan bentuk desain yang menawan dengan berbagai fasilitas seperti hotel, apartemen, ruang kantor, dan masih banyak lagi Masuknya gratis karena disini ada banyak restoran jadi terbuka untuk umum Restoran yang enak ada disini nih wah Yang pernah aku cobain Mereka punya menu escarget Makanan mahal di seluruh dunia Ah mantap Wisata gratis yang ke-6 adalah Gold Soak Bagi kamu penggemar perhiasan emas dan logam mulia Sempatkanlah untuk mengguningi Gold Soak tempat wisata pusat penjualan emas dan perhiasan cantik Kamu bisa menemukan berbagai jenis emas dengan bentuk dan ukuran berbeda Hingga yang ukurannya sangat besar sekalipun Tiket masuknya gratis wah Wisata gratis yang ke-8 ada Miracle Garden Miracle Garden adalah tempat wisata di Dubai yang paling tepat bagi kamu para pencinta kebun Kamu juga tidak akan menyesal untuk berkunjung ke sini Mengapa? Karena harga tiket masuknya murah bahkan gratis Taman bunga ini bisa ditemukan di area Dubai Land Dan mempunyai banyak sekali jenis tanaman yang didesain menjadi bentuk yang sangat cantik Miracle Garden juga menawarkan berbagai tema taman Antara lain Colorful Peacock, Flora Clock, Butterfly Park, dan Aromatic Garden Harga tiket masuk bagi orang dewasa sekitar 100 ribu Sedangkan anak-anak yang masih berusia di bawah 3 tahun nih dapat memasuki taman secara gratis Taman ini buka setiap pukul 6 pagi hingga 6 malam Oke lanjut wisata berikutnya yang ke-8 Wisata gratis Bastakia Quarter Bastakia Quarter merupakan sebuah kawasan yang dipenuhi dengan bangunan yang dibangun kental akan arsitektur klasik Dinamakan juga Old Dubai Asuf Di sini dulu masyarakat Dubai menjalani rutinitas sebagai nelayan sebelum menemukan minyak bumi Dermaga ini ramai pedagang dan pembeli Di sini kamu bisa menikmati nuansa Dubai yang sangat berbeda terlebih dengan beberapa museum indahnya Museum yang dapat dikunjungi oleh wisatawan meliputi museum kopi, museum perangkom, museum koin, dan masih banyak lagi Kamu bisa mempelajari perkembangan dan sejarah Dubai dengan berkunjung ke sini Dan kamu juga bisa menikmati es krim Dubai yang terkenal di sini Dan kamu juga bisa membeli berbagai macam oleh-oleh khas Dubai Dan saffronnya dan semuanya yang benar-benar khas Dubai di sini teman-teman Jangan lewatkan ya Tempat berikutnya ada White Wadi Apabila kamu mengenjungi Jumeirah Beach Jangan lupa singgah di White Wadi White Wadi merupakan sebuah waterpark yang terletak di Jumeirah Beach Dan berhasil menjadi tempat wisata favorit bagi para wisatawan yang datang bersama keluarga Bagaimana tidak waterpark ini mempunyai fasilitas yang sangat lengkap Dan dapat memuaskan semua pengunjung yang gemar bermain air di tengah panasnya Dubai Kalau musim panas suhu airnya bisa mencapai 28 derajat Celcius teman-teman Nah kalau musim winter tempat ini banyak digemarin nih Karena airnya sejuk Sungguhnya bisa mencapai 24 derajat Celcius Wisata berikutnya ada Museum of the Future Nah Museum of the Future ini adalah museum yang dirancang oleh Raja Dubai Untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana teknologi di masa yang akan datang Kalian akan takjub melihat kemajuan teknologi yang ada di dalam Museum of the Future ini teman-teman Nah cara masuknya untuk biar gratis itu gimana Pertama kalian itu kalau misalkan gak punya tiket Kalian masuk aja Kalian masih bisa masuk ke area lobbynya Nah kalau memang yang gratis itu hanya sampai area lobby ya teman-teman Kalian bisa melihat disitu juga ada teknologi burung terbang Ada teknologi pembuatan parfum Ada juga macam-macam oleh-oleh yang dijual di sana Di lantai satu ini juga ada kamar mandi, toilet dan juga musola untuk kalian bisa sholat Dan kalau kalian mau masuk ke area lantai duanya Untuk melihat kelengkapan dari isi Museum of the Future Kalian perlu bayar tiket ya teman-teman Kalian bisa beli online lebih baik Atau bisa juga on the spot Tapi kalau on the spot ada resiko tiketnya kehabisan Our imagination is truly limitless And when we travel To its farthest edge That's where the future begins Then what keeps us From finding the future Sometimes The answers don't come to you Sometimes You must come to the right place To find them The future belongs to those Who dare to imagine Gimana teman-teman Apakah kamu sudah mulai Merencanakan liburan ke Dubai Setelah melihat berbagai tempat wisata murah Dan hemat yang Funtime Channel share di video ini Ketik jawaban kamu di kolom komentar ya Kalau kamu punya pertanyaan Juga ketik di kolom komentar Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang sedang merencanakan liburan ke Dubai sendiri ataupun bersama keluarga. Jika kamu merasakan manfaatnya, share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman dan kerabat yang juga sedang kebingungan merencanakan liburannya akhir tahun ini ya. Dengan begitu, kamu dan kerabat bisa sama-sama menikmati liburan seru dan menyenangkan dengan budget murah dan hemat di Dubai. Subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa selalu ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Supaya kamu bisa terus liburan seru, wisata kuliner rezat dan halal, juga jalan-jalan ke tempat wisata keluarga dengan budget yang hemat dan murah pastinya. Terima kasih teman-teman baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.